Baik, disini saya akan membuat kerajinan unik dari bahan-bahan bekas. Yang pertama, saya akan mengenalkan bahannya yaitu botol aqua bekas, tapi gak ada airnya ya. Terus yang kedua, ini hiasannya berupa dari kertas kantor warna-warni dan bisa dihias sendiri, semel atau gimana. Terus yang ketiga, ini kan selamel dan dibuat untuk off. Terus ini hiasannya dipakai di pengunatan dan ini ada double tip. Terus ini ada kain putih ya, kain kapan bisa jadi. Terus ini ada kertas putih, dan yang terakhir pewarna-warni, agar lebih cantik, biasanya agar lebih cantik. Terus, baik, yang pertama caranya adalah kita akan memotong ini aqua, dipotong bagian pan-nya. Masuk sama agak susah ini. Jadi, jika sudah dipotong, ini dibuang saja. Kita tidak pakai yang ini. Dan dirapikan tinggirnya. Nah, ini sudah rapi. Nah, kita tinggal siapkan si kain putih. Kain putih ini digunakan untuk menutupi aquanya. Sebelumnya, yang putih ini harus dibuatkan bulu agar tidak terlihatan jelek. Nah, kita pasang. Menggunakan double tip. Double tip di, taruh di sini. Sebab dia bisa mengecat. Kita sampai di duluan sekali ya. Terus kita gunting. Setelah itu, double tipnya kita buka. Nah, setelah itu kita buka, terus kita pasang ke sini. Kain. Nah, sudah dibuatkan. Nah, sudah dibuatkan ke-akhir ya. Nah, sudah dibuatkan seperti ini. Ini kan masih pisar. Jadi, kita giniin sampai habis. Dan ini, panjangnya kita giting. Agar tidak panjang. Dan lalu, kita bawahnya di-iling. Ini bawahnya agar rapi. Kita alim. Dan lembakar. Kita lapisan. Nah, terus ini emang barunya jelek ya. Terus belum jadi. Nah, habis itu kita hias. Kita hias. Ini. Dengan biasan. Segini tadi. Cara harus diulir ngayui. Biasanya. Kita pasang. Dan cuci. Kita pasang sesuai warnanya. Jalan sama. Beda-beda. Dan kita bakar lagi. Selanjutnya sampai habis. Sampai penuh. Bisa menghiasin semuanya. Selanjutnya. Kita bakar lanjut. Ingatkan pesuaknya. Selanjutnya. nah ini udah jadi bagian depannya terus kita bias dengan lamel warna merah yang berbentuk log kita alim biar di tengah-tengah sini nah ini nah ini udah jadi tapi kita biar biar lebih cantik atasnya kita kasih ini biasan pohon mantal yang biasanya kita buka lamelnya ini terus kita satuin terus kita taruh sini lalu di atasnya ini taruh di lingkarannya ya disini terus udah jadi lending dengan jadi tarah udah jadi terus ini bisa dikasih cemen lagi disini biar lebih cantik tapi begini aja dengan tusuk ini buat gunanya buat ada bisa pena ditapak di lemari atau gimana ada gini simpel kan jadi kalau bisa temen-temen membuat jadi silakan buat bahannya enak terjangkau terjangkau terjangkau